Halo guys, saya Yeni di Cina. Saya menikah di sini sudah 3 tahun lebih. Dan ini adalah video pertama saya. Kedepannya, saya akan membagikan kehidupan saya di Cina sini. Semoga kalian bisa mendukung saya dan menyukai saya. Terima kasih. Saya berada di Cina Utara. Dan di sini ada musim dingin, tapi sekarang adalah musim panas. Hari ini saya akan kasih kalian melihat gandum. Orang sini rata-rata menenam gandum dan tanam jagung. Kalau kita di Indonesia kan tanamnya kan padi. Tapi kalau di sini kebanyakan jagung sama gandum. Dan ini tempat saya tinggal. Saya berada di kampung, kampung Cina. Dan ini adalah gandumnya. Sekarang gandumnya sudah kuning banget. Beberapa hari lagi ini gandumnya mau dipanen. Sekitar 5 hari atau 6 hari. Tapi ini kebanyakan sudah dimakan sama burung sih. Burung juga suka. Ini hari ini panas banget. Matahari terik. Dan ini adalah anak saya. Sudah satu tahun. Tiga bulan. Apa kabar? Suami saya. Taga cao. Apa kabar? Apa kabar? Saya orang Cina. Hai. Sisi. Namanya Sisi. Panggil aja Sisi. Panas banget. Kasih kalian lihat ya. Ini menantu saya. Kasih kalian lihat ya. Ini ibu mertua saya. Tanam sayurnya. Di Cina Utara sini. Cuma musim panas saja. Bisa menanam. Kalau musim dingin mah. Tanam jagung bisa mati semua. Kedinginan. Di sini semuanya tanaman jagung. Dan di sana ada kebun sayur saya. Di sini adalah kebun ibu mertua saya dan saya. Saya kalau enggak ada buat apa-apa sih ya. Saya tanam-tanam sayur. Tanah di sini sangat kering. Karena kan sekarang kan musim panas banget. Di sini enggak kayak di Indo. Kalau di Indo kan kayak sering hujan gitu. Kalau di sini jarang hujan. Satu bulan hujan sekali. Atau dua kali. Jarang banget hujan. Tapi di sini. Mau setiap hari sih. Kasih ini airnya. Ini sayur saya. Kebanyakan dimakan. Itu. Itu daunnya rusak-rusak. Dan ini tomat. Ini tomatnya sudah ada sih. Yang kecil-kecil gitu. Panas banget. Cabai. Ini seriur kesukaan aku. Dan itu. Ini ser pakcoy ya. Sudah ada rumput-rumput. Dan ini adalah pohon kurma cina. Kurma cina. Kurma cina ini cuma bisa tanam di cina utara. Kalau cina timur kan enggak bisa. Cuma di sini baru bisa. Pohon kurma ini tuh. Sudah berbunga. Sebentar lagi ada buahnya. Tapi ini mau tunggu musim kemarau kayaknya. Musim kemarau. Terus ini daun-daunnya udah itu enggak ada. Baru bisa ambil buahnya. Buahnya baru matang di saat musim kemarau. Dan kurma ini biasanya orang sini sih buat itu bakcang. Buat bakcang. Terus buat bubur. Di sini musim kemarau adalah bulan 10. Bulan 10 sama bulan 11 musim kemarau. Dan bulan 12 sudah memasuki musim dingin. Bulan 11 akhir sudah memasuki musim dingin. Di sini juga tanaman orang lain sih. Orang cina di sini kayak musim panas sekarang banyak orang yang tanam sayur. Biar pun tanam di sini. Tapi enggak ada yang curi tanaman mereka gitu. Ini timun kayaknya. Bawa kalian melihat sekeliling-keliling saya menikah di China di kampung sini. Ini adalah rumah paman saya. Rumah paman saya. Rumah di sini rata-rata modelnya kayak gini. Tapi di dalamnya renovasinya sih beda sih. Di sini tidak ada gunung. Tanahnya itu semuanya rata semua. Di luar itu panas banget. Aku sekarang udah pulang ke rumah. Di China sini kalau musim panas emang panas banget. Lebih panas lagi kita di Indonesia. Di sini derajatnya juga tinggi. 39 sampai 40 lebih derajatnya. Hai. Sisi. Bilang. Hai. Sisi. Aku enggak ada ngajarkan dia bahasa Indonesia. Di sini aku biasa kan ngomongnya kan Mandarin. Mirip enggak aku sama anakku? Anakku sih kebanyakan mirip sama aku. Oke. Video hari ini sampai di sini. Semoga kalian bisa menyukai. Dan bisa mendukung saya. Nanti saya akan membagikan lebih banyak lagi video saya di China sini. Kalian jika mau melihat video apa bisa komen di bawah. Kasih saya tahu. Dan nanti saya akan bisa kasih kalian lihat. Oke. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati